halo halo semuanya jumpa lagi dengan swan tutorial channel video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kop surat ada di setiap halaman microsoft war langkah pertama kita masuk di program microsoft office war saya menggunakan microsoft office war 2007 saya buka setelah tampilan halaman baru di microsoft war seperti ini langkah pertama kita atur dulu kertasnya atau ukuran kertasnya masih di p-cliat setelah itu pilih size saya gunakan disini empat setelah itu saya atur lagi margin saya gunakan disini narrow nah Bagaimana cara setelah kita membuat kopnya agar tampil di setiap halaman microsoft war caranya adalah kita masuk di menu insert setelah itu kita pilih bagian header kita klik yaitu kita pilih bagian yang kosong ini blank kita klik saja setelah itu kita hapus bagian tipe teks nah itu kita ketik kop suratnya misalnya disini pemerintah kabupaten setelah itu kita ketik disini dinas jika dinas pendidikan kabupaten setelah itu kita masukkan nama sekolah setelah itu kita masukkan alamat sekolahnya nah setelah selesai kita membuat kopnya seperti ini kita terlalu blok keseluruhan teksnya setelah itu masuk di menu home pilih bagian center atau kontrol E setelah itu kita atur ukuran kita gunakan 14 ukuran fontnya setelah itu kita pilih jenis fontnya saya menggunakan tesnya Roman setelah itu kita pertebal disini alamatnya kita gunakan miring saja hilangkan tebalnya gunakan huruf miring seperti ini Nah setelah kita membuat kopnya seperti ini kita akan membuat garis garis mendatar caranya lah kita masih di menu insert pilih sepes seperti ini setelah itu kita pilih garis lurus setelah itu kita garis setelah itu kita pilih bagian format seperti ini kita pilih sapi online kita klik lagi itu kita pilih white kita pilih sesuaikan dengan pengenannya kawan-kawan saya pilih yang ini nah setelah selesai membuat garisnya mendatar seperti ini kita buat logo disini logo pendidikan kita masih di insert kita pilih menu CP setelah itu kita pilih bagian kotanya kita buat kota persegi setelah itu kita masih di bagian format pilih sapi fil setelah itu kita pilih picture Nah setelah muncul tampilan seperti ini kita cari logo pendidikan yaitu kita pilih kita insert logo pintikan akan masuk seperti ini disini logonya masih ada garis pinggirnya garis persegi kita simpan seperti ini Bagaimana cara kita menghilangkannya masih di menu sapi outline kita pilih out no outline seperti ini terbesar nah disini jika kita ingin menggunakan logo kabupaten tergantung kabupatennya kawan-kawan dimana bisa ditaruh atau disimpan di sebelah kiri kita masuk di insert kita pilih sapi kita pilih bagian kotak persegi persegi empat kita buat persegi empat seperti ini dan masukkan gambar logo sesuai dengan kabupatennya kawan-kawan seperti itu dan disini ada alamat kita perkecil saja setelah itu kita sesuai setelah kita selesai mengatur nah kop surat seperti ini kita masih di desai kita close saja headernya tampilannya akan seperti ini dia agak kabur tapi kalau di print dia akan kelihatan seperti ini jika kita ingin membuat surat itu banyak atau beberapa surat yang ingin kita buat kita hanya menambahkan halaman kita masih di pack break seperti ini kita tambahkan disini setiap halaman akan ada judul atau kop surat yang kita buat tadi itulah cara bagaimana membuat kop surat ada di setiap halaman kita hanya menggunakan header saja seperti itu halaman satu ini sudah muncul kopnya halaman dua sudah muncul halaman tiga sudah muncul dan seterusnya nah berapun berapapun yang kita buat di dalam halaman itu akan muncul dengan sendirinya kop surat seperti ini nah mungkin itu saja tutorial yang saya berikan mudah-mudahan dapat bermanfaat jika suka silahkan subscribe karena subscribe itu gratis tidak ada ruginya terima kasih sehingga ya